Intro Assalamualaikum para pecinta bridge dimanapun kalian berada Kita ketemu lagi dalam channel bridge nya Syahri Al-Ali Channel bridge kebanggaan kita semua Kali ini kami ingin memberikan oleh-oleh dari APBF 2023 Yaitu partai-partai menarik Kita mulai dengan partai pertama yaitu dalam nomor mix Ketika Singapore melawan Australia Ini adalah pasangan Australia Ben Thompson dengan Coover Setelah dua kali pas, utara dan timur pas, selatan buka penawaran dua notrum Seperti komentar tertulis ini adalah The largest two notrum opener Padahal enggak juga ya Kalau kita position mengkali dua notrum nya 2023 22 poin Oke Tidak dua notrum Mereka menggunakan romek Kalian tiga club Jawabannya adalah tiga diamond Artinya No four cut hut Atau no five cut spade Jadi enggak ada empat kartu hut Lima apalagi ya Dan tidak ada lima kartu spade Tiga hut adalah tanya Dan tiga spade artinya empat nomor spade Dan empat club Adalah cue Dan berikutnya Berikutnya adalah cue Diamond cue For notrum relay kali ya Lima hut cue lagi Lima notrum enam diamond Dan Kontrak Tujuh diamond utara Selatan koreksi ke tujuh speed Dan dijadikan tujuh notrum Dan Barat membuka permainan dengan Clover King Ayo Bagaimana cara anda mengeksekusi kontrak ini Judul video ini adalah Berhitung Menyelesaikan segalanya Kontraknya tujuh notrum Kalau kita lihat ya Notrum Kartu kuncinya adalah Kartu menang Pasti Kita lihat Kalau diamondnya ya Dalam speed Kelihatan yang pasti Tiga trik Tiga trik Enam Clover satu tujuh Dan diamond Kalau enggak Lima nol di luar ya Empat satu aja Ini sudah lima trik Lima Enam Sembilan Tambah tiga Dua belas Satu lagi Trik berikutnya didapat Adanya dari Speed Ya Kalau speed Tiga dua No problem Lima nol juga No problem ya Karena waktu Satu honor kita mainkan Di selatan Ya Ada yang void Bisa kita finesse Mark quite Finesse ya Jadi Kalau empat satu Persoalan Nah Bagaimana cara Anda mengeksekusi Kontrak ini Apakah Sama yang akan Seperti yang dilakukan oleh Ben Thompson Oh iya Di nomor mix Papan ini Dimainkan di Dua belas meja Ya Dua belas tim yang bertanding Empat meja Menawar grand slam Dua Tujuh speed Dan dua lagi Tujuh not ram Lima meja Empat Dia ada dua belas ya Lapan ya Tujuh meja Memainkan Enam speed Satu meja Tidak main slam ya Oke Persoalannya Tujuh speed Main speednya betul Ya Persoalannya Hanya di speed kan Kontrak masuk Tujuh not ram Satu masuk Dan satu mati Nah Kenapa Bisa mati Oke Gimana cara anda Meneksekusi kontrak ini Seperti terlihat tadi ya Tricknya udah Dua belas Hanya tergantung Bukan cara Memainkan speed Nah Kita lihat Bagaimana Ben Thompson Meneksekusi kontrak ini Ya Menang dengan Asklover Dia tidak Olah langsung speed Speed itu adalah Warna kritis Warna yang ada masalah Jadi dia mulai dengan Warna lain Ya Dia cast Diamond Ya Ask Diamond Semua ada Nah Udah pasti lima trick Udah dua belas trick Pasti sekarang King Diamond Break ternyata Diamondnya Diamond ketiga Ingat Timur Diskatnya Heart Masih ingat tadi Leadnya King Clever Lanjut dengan Diamond berikutnya Jack Kedua Ketiga pemain Diskat Club Diskat Club So Seberapa Club di luar Yang jatuh Pertama Empat Lead King Clever Kedua Diskat Club Tiga Tiga ini Tiga pemain Tujuh Kartu Club Dah keluar Masih ada Dua Sembilan Masih ada Empat Kartu Club Lagi Di Luar Dan Satu Hat Tidak Begitu Perhatikan Diamond Terakhir Timur Buang Lagi Club Dan Anda Lagi Buang Club 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 Clubnya Tujuh Tadi Tambah Dua Sembilan Tambah Satu Sepuluh Masih Tiga lagi Kartu Club Di Luar Terus Apa yang Dilakukan oleh Thompson Sekarang Main Speed kah Atau Putar Hat Tiga Kali Ya Main Speed Sekali Keas Semua Ada Nah Ini Jadi Persoalan Kalau Ada Yang Gak Ada Kita Finalsnya Udah Jelas Kemana Ya Tapi Semua Ada Nah Bagaimana Dia tahu Kemana Harus Apakah Main King Berikut Speed Atau Queen Speed Ya Di Akes Sekarang Ashat Ya King Heart Barat Habis Jack Turun Jack Ya Ingat Tadi Ya Si Barat Di Sat Apa Aja Dia Discut Dua Kali Club Sekali Heart Ya Masih Ingat Tadi Dua Kali Club Sekali Heart So Sekarang Heart Heart Muncul Jadi Dia Tiga Kartu Heart Double Tone Diamond Dan Sementara Tiga Kartu Club Karena Apa Dua Kali Club Dia Discut Satu Kali Heart Jadi Tiga Kartu Heart Tiga Kartu Club Kelihatan Ya Dan Double Tone Diamond Tiga Tiga Dua Tiga Udah Delapan Kartu Ya Anda Main Apa Sekarang Queen Heart Ya Main Ben Thompson Main Queen Heart Anda Buang Club Barat Juga Buang Club Nah Tadi Clubnya Udah Sepuluh Yang Keluar Anda Buang Apa Sembilan Ya Sembilan Yang Keluar Dengan Anda Sepuluh Dan Ini Sebelas Ada Dua Kartu Club Lagi Di Luar Dia Udah Punya Heart Kartunya Club Cuman Dua Sisa Di Luar Kalau Club Dua Duanya Di Barat Artinya Speed Break Ya Kan Selembar Lagi Speed Gak Punya Hat Gak Punya Diamond Apa Dia Kartunya Barat Kalau Dua Kartu Club Di Barat Dua Duanya Jadi Singleton Speed Tadi Ikut Speed Speed Break No Persoalan Nah Bagaimana Kalau Clubnya Dua Duanya Di Timur Kalau Clubnya Dua Dua Di Timur Loh Kalau Speed 4 Kartunya Di Barat Kalau Begitu Benar Gak Segitu Coba Hitung Lagi Ayo Benar Kalau Misalnya Dua Kartu Club Terakhir Ada Di Barat Artinya Speed Break Karena Kartu Terakhir Barat Dua Kartu Club Dan Speed Speed Tapi Kalau Dua Kartu Club Di Timur Artinya Speed Semuanya Di Barat Jadi Peluangnya Adalah Yang Itu Kalau Clubnya Dua Dua Di Barat Gak Ada Masalah Kita Main Speed Tapi Kalau Clubnya Dua Dua Di Timur Anda Harus Main Small Speed Sepertinya Ben Thompson Main Small Speed Dan Si Ini Discard Si 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 Timur Discard Sehingga Kontraknya Masuk Kita Lihat Nah Main Speed Timurnya Discard Jadi Thompson Berhasil Menemukan Jack Speed Empat Kartu Dengan Cara Berhitung Yang Teliti Anda Harusnya Bisa Juga Menyelesaikan Kontrak Ini Jangan Seperti Yang Dilek Oleh Pemain Apa Taipei Melawan Indonesia Waktu Itu Dia Main 7 Not Trump Gagal Menerbukan Jack Speed Sehingga Kontrak Mati Oke Guys Ditunggu Comment Like Dan Share Dukungan Dekan Dekan Semua Adalah Energy Bagi Kami Dalam Membuat Video Berkualitas Lain Sampai Jumpa Pada Video Berikutnya Assalamualaikum Bye 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 Terima kasih.